Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli terkait penggunaan gelar akademik yang digunakan terdakwa di Kartu Undangan Pernikahannya. Menurut saksi gelar akademik hanya boleh digunakan bagi mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan di universitas serta menyelesaikan proses akademik. Saksi ahli yang dihadirkan juga menerangkan bahwa gelar yang digunakan terdakwa merupakan gelar akademik yang ada di Indonesia. Iya, terdakwa sendiri diketahui tidak pernah mengikuti proses akademik di universitas dan tercatat hanya tamatan SMA. Dengarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa gelar dokter itu hanya boleh diberikan kepada mahasiswa yang dikeluaran dari universitas yang diakuin kemahasiswaannya. Apakah sudah dibantah oleh terdakwa? Enggak, tidak dibantah oleh terdakwa. Berarti dia mengakui wajah itu juga tidak diakuinya? Dia mengakuin, keterangan ahli tadi dia mengakuin bahwa membenarkan keterangan ahli bahwa gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang kelulusan dari universitas. Sementara pelakuin sini memang mengikuti itu semua atau bagaimana? Tidak, dia hanya tamatan SMA. Sidang lanjutan pemakaian gelar akademik tanpa izin akan dilanjutkan pada awal Juli mendatang dengan agenda keterangan terdakwa. Ulah terdakwa menggunakan gelar akademik menarik perhatian masyarakat. Karena selain menggunakan gelar akademik, terdakwa juga diketahui memasukkan identitas dan mengaku sebagai seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan di kota Jambi. Selain memasukkan identitas, terdakwa juga membawa kabur uang korban dan keluarganya hingga 300 juta rupiah.